Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Surya M.S. Retain Investment pada kesempatan kali ini, tanggal 12 Oktober 2021. Saya akan membahas sekitar 32 saham, teman-teman. Hari ini adalah, temanya adalah, sektor ini baru dibahas kemarin dan sektor itu konsolidasi dan ternyata sekarang, ternyata hari ini sektor tersebut langsung pada naik. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya, Surya M.S. Retain, tidak terima titip dana trading. Teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group dengan menggunakan logo M.S. Retain. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel Youtube yang menggunakan logo M.S. Retain dan intinya menawarkan titip dana trading. Baik teman-teman, kemarin saya sampaikan tentang sektor konstruksi dan properti ya. Di mana sektor properti dan konstruksi itu kemarin saham-sahamnya lebih banyak seperti tidak bergerak. Lebih banyak seperti konsolidasi seperti itu. Kita tengok sekilas teman-teman saham-sahamnya bentuk dari saham-saham konstruksi. Seperti ini, kemarin kan dia tentunya adalah konsolidasi atau narrow range atau sideways ketika dia habis breakout. Dan kemarin saya sampaikan bahwa mungkin sektor itu suatu saat akan ditarik. Dan hari ini sudah mulai ada-ada tanda-tanda pergerakan seperti itu. Kita bisa lihat di Adi, Wika, PTPP dan teman-teman lainnya. Itu adalah rotasi sektor yang mungkin memang terjadi di market kita, di IHSG teman-teman. Baik teman-teman, sebelum lebih jauh kita membahas ke materi. Kita tengok dulu untuk indeksnya hari ini adalah, boleh dibilang tidak kemana-mana ya. Indeksnya tidak kemana-mana. Sudah 3 hari indeksnya ketemu resistan 6.500an. 6.500an adalah resistan, teman-teman perhatikan di garis di kota hijau yang di kiri ini adalah resistan 6.500an dan sekarang juga berada di 6.500an. Kita lihat weeklynya juga, IHSG sudah berada di puncak, sudah berada di area-area resistan teman-teman. Kita tarik garis seperti ini, IHSG sudah berada di area-area puncak. Kita lihat weeklynya, monthlynya sekarang. Secara monthly juga terlihat sekali, terlihat jelas sekali teman-teman. Ini kalau di tahun lalu, 6.693, itu adalah di tahun lalu, maksud saya di Januari, Desember 2020 itu di sini. Sebentar teman-teman, Desember 2020 di sini ya. Terus kemudian sekarang juga harganya sudah di sini, sudah dekat sekali dengan puncak. Terus kemudian Januari 2020. 2020 sebentar saya cari teman-teman. Januari 2020 itu di kisaran segini, di Januari 2020 lebih rendah ya teman-teman di sini. Ini adalah Januari 2019 di sini. Dan ini adalah Januari, sekitar Januari Februari 2018. Memang saat ini IHSG-nya sedang berada di puncak-puncaknya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi sekilas seperti ini. Oke, apapun yang akan terjadi di IHSG, memang ya ini adalah wasenai akhir tahun. Dan itu memang sudah rutin teman-teman ya kalau teman-teman mengikuti video saya dari mungkin satu bulanan yang lalu. Pernah saya sampaikan bahwa jangan lupa untuk loading barang karena mungkin tarikan akhir tahun ini akan membuat Anda istilahnya melempar sandal jepit saja menjadi duit seperti itu. Masih ingat video saya yang pernah saya bahas sebelumnya. IHSG-nya hari ini ditutup dekat sekali dengan resistan ya, 6.483 naiknya 26,57 naik 0,41 poin. Kita akan lihat dulu sektor apa yang mendorong kenaikan dari IHSG. Bukan sektor ya, kita lihat saham-sahamnya apa saja. Kalau kita lihat di sini sekilas, di sini yang naik kencangannya Arto Unilever. Maksudnya naik 2%-an Arto Unilever, HMSP, teman-teman. Ini terlihat sekali memang saham-saham sektor konsumer masih mendukung kenaikan ini ya, kenaikan bursa. Kemudian di sini terlihat yang memberatkan bursa adalah IMTK dan ada Bukalapa, 6% turunnya. Terus kemudian yang mendorong kenaikan adalah BBI, Bank Digital. Oke, kemudian kita lihat ada perusahaan gas masih naik dan saham semen ternyata mendorong dan sekaligus juga saham JSMR, teman-teman. Baik, saya akan lanjutkan bahasan per masing-masing saham, teman-teman ya. Untuk hari ini, teman-teman, saya masih melanjutkan bahasan yang kemarin. Memang karena di akhir tahun seperti ini, bahasanya lebih terfokus kepada saham-saham ya, teman-teman. Lebih saya fokuskan kepada saham-saham yang saya bagi per sektor. Saya bagi per sektor supaya saya bisa melihatnya lebih jelas pergerakan dari masing-masing sektor. Oke, teman-teman, segilas saja ya. Karena nanti bosen kalau teman-teman saya bahas sangat detail. Untuk Binance, masih melaju, teman-teman. BBNI masih oke. Cuman untuk hari ini BBNI sudah ada doji. Sudah ada, ya istilahnya, kalau kemarin candle-nya kita bisa melihat, dua hari kemarin adalah masih powerful naiknya. Hari ini kok muncul doji. Ada apa? Ya, sebenarnya sih santai saja ya, karena dalam pergerakan dari BNI ini memang setiap berapa kali naik dia ada istirahatnya seperti itu ya. Kalau dulu kita lihat di sini, ya di bagian bawah di sini. Naik ada istirahatnya, kemudian di sini juga naik ada istirahatnya, ya sama juga di sini juga. Jadi memang seperti itu adalah kenaikan yang wajar dan justru kenaikannya adalah bagus. Nggak overheat seperti itu. Jadi BBNI masih melaju, kita lihat saja besok karena candle-nya adalah doji. Apakah besok akan mencoba untuk konsolidasi dulu? Karena sudah dekat di resistannya, di Rp6.750. Demikian pula untuk BMRI, teman-teman. BMRI masih melaju, dia ada resistan di Rp7.8,6 retracement, di Rp7.070-an. Kemudian ada high-nya di Rp7.450. Dan untuk BBNI hari ini berhasil closing di atas MA200 dan tepat di separuh trend-nya, teman-teman ya. Perhatikan apabila BBNI ini bisa bertahan di atas MA200 dan bisa menembus MA, langsung saya reddressment 50 atau separuh dari trend turunnya. Ini adalah pertanda bagus, teman-teman ya. Untuk itu, untuk nge-break dari sini perlu dorongan volume. Kita lihat volumenya ya, memang selama kenaikan dari pasal kenaikan ini, dorongannya cukup oke. Cuman memang beberapa hari ini turun, teman-teman ya. Ini untuk nge-break menjebol 50 ke atas, sepertinya perlu dorongan volume lebih kencang lagi. Oke, kita akan kembali ke chart utamanya. Oke, untuk BBTN juga sama teman-teman saat ini masih mencoba. Sini kelihatan warna apa, saya hapus dulu. Ya, BBTN masih tepat berada di resistan. MA200, penting ya. Perhatikan besok apakah bisa tutup di atas MA200. Karena itu adalah batas bull area, yaitu yang ada di atasnya dan peer area yang ada di bawahnya. Untuk bank Danamon saat ini dia parkir di support, teman-teman. Supportnya adalah di 50. Retracement di 2780. Kemudian bank-bank lainnya seperti BBKP ini masih belum bergerak. Kalau BNGA juga ini retrace ya, setelah kenaikan kemarin retrace. Ketemu resistan 50 atau ketemu separuh dari trendnya dia kembali. Untuk supportnya ada di 1010. BTPS juga retracement, teman-teman. Untuk agro, agro... Sepertinya dia masih mencari support ya. Masih belum ketemu supportnya. Dia ada support lagi di kisaran 1850. Kemudian brisk, lupa saya masukkan. Brisk juga masih belum bergerak. Brisk sama agro biasanya bergeraknya barengan ya. Oke, kemudian untuk Astra International masih belum kemana-mana. Ini teman-teman ya dia retracement di 23 atau terkoreksi di 23 sampai 38 retracement. Masih menunggu. Untuk Aces juga hari ini. Setelah kemarin terkoreksi sampai 50. Bisa kembali lagi ke 38 retracement. Hari ini mencoba naik, menembus resistan. Jadi ini barang sebenarnya masih oke. Kalau dia bisa mantul dari 38, 23. Bisa naik lagi menembus 1460 atau heightnya. Ini adalah satu tanda yang bagus bahwa ini barang masih memiliki trend kenaikan yang bagus, teman-teman. Oke, kemudian sektor konsumer. Konsumer kemarin hanya retracement tipis sekali ya. Tipis sekali di sini. Dan hari ini mencoba donai lagi. Unilever, Indofood juga sama. Terkoreksinya tipis sekali. Masih gak ada yang mengkhawatirkan. Kemudian Ninja Baby juga sama. Kemudian saya lanjutkan adalah sektor energi. Energi ini untuk Medco. Medco setelah kemarin break. Break out. Hari ini Medco sedikit terkoreksi. Ini kecil sekali koreksinya saya rasa ya. Saya langsung tarik. Ini masih melaju terus, teman-teman. Jadi koreksinya memang sangat kecil sekali. Saat ini dia ketemu resistan di 640. Supportnya adalah tepat di 50 retracement. Yaitu di 600 sampai sekitar 610. Untuk Medco tadi kan dia sudah berada di atas MA200. Sudah oke. Sedangkan untuk Elsa, dia masih berjuang untuk bisa tutup di atas MA200-nya. Sekaligus ada resistan 340. MA200-nya ada di 330. Resistan berikutnya di 350. Kemudian untuk Akra. Ini Akra setelah kemarin terkoreksi dalam. 3 hari yang lalu. 3 hari bursa yang lalu terkoreksi dalam. Kemudian naik. Dan untuk hari ini dia pergerakannya sangat. Sebentar, teman-teman. Ada something kita cek dulu. Akra kok dia. Oke, tidak ada masalah. Saya pikir suspen. Tidak mungkin kayaknya ya. Oke, hari ini dia tetap bergerak. Cuman ya dia kembali lagi ke open ya, teman-teman. Open. Open terus turun. Tetapi kembali closingnya adalah di open. Sehingga chart-nya kita lihat. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi chart-nya sempat turun. Baru kemudian naik lagi. Ada perlawanan seperti itu. Kita lihat dulu untuk Akra. Apakah distribusi harganya di berapa saja. Tetap distribusi harganya berada di atas teman-teman. Ini jadi 4330 hanya sedikit. Lebih banyak berada di 4390 sampai 4410 untuk Akra. Oke, kemudian untuk perusahaan gas teman-teman. Ini barang kemarin terkonsolidasi sebentar. Dengan pola konsolnya adalah ascending triangle. Ya, jadi setelah dia naik seperti ini. Membentuk satu pola seperti ini. Dan dia nge-break teman-teman ya. Hari ini masih lanjut. Tepat berada di 1540 adalah resistannya. Perhatikan besok 1540 apakah berhasil di-break. Kemudian untuk sektor sawit. Ya, untuk sektor sawit. Ya, dia masih mencoba untuk menembus resistan-resistan yang dibentuk sebelumnya. Ini sekitar 5 hari lebih dia masih mencoba untuk menembusi area-area resistannya. Untuk ALI sudah berada di atas MA200 sudah oke. LSIP sudah jauh meninggalkan MA200 teman-teman. Dia terkonsolidasi juga di sini. Untuk SIM juga sama. Untuk sawit ini rata-rata berada di atas MA200 semua teman-teman. Jadi sawit ini bullish area seperti itu. BWPT ini yang masih ada PR dia harus tutup di atas 100. Saat ini dia retracement. Dalam tren dari bawah kemarin dia retracement 2338. Di kisarannya masih di 23 teman-teman. Sedikit loncat. Kemudian sektor batu bara teman-teman. Sektor batu bara kita lihat. Harum energi ini sebenarnya hari ini sudah ada perlawanan bagus. Sudah naik lagi ke 23 tapi closingnya ini turun teman-teman ya. Saya masih pegang dan secara rutin saya trading harum teman-teman ya. Tadi saya agak sibuk jadi gak bisa take profit. Tapi ya gak apa-apa lah. Belum banyak. Ini masih di area dalam tren kenaikannya ini dia masih di 23 sampai 38 retracement. Untuk Adaro juga sama ini. Cuman secara chart dia jadi agak ini ya. Agak loncat-loncat chartnya. Ya intinya dia terkoreksi antara 0 sampai 38. Koreksinya dia belum lebih dari 38 retracement ya teman-teman. Untuk ETMG justru hari ini tembus highest-nya lagi. Itu adalah mengetes targetnya di 27-250. Sudah dites tapi dia turun lagi. Closingnya ya masih-masih di area-area dekat-dekat resistan sebelumnya. Untuk PT BA ya kemarin retracement. 3 hari yang lalu retracement sampai 38. Mantul berhasil menembus resistan. Di 23,6 atau di 2820. Hari ini dites lagi supportnya itu. Indica Energy hari ini sebenarnya dia lebih tinggi. Pergerakannya tapi mencoba untuk ngetes lagi supportnya ya teman-teman. Supportnya di 23,30. Weekly-nya masih sangat oke. Weekly-nya. Monthly-nya juga masih sangat oke teman-teman. Kemudian untuk Petrosi teman-teman. Petrosi ini kemarin terkoreksi ekstrim ya. Maksudnya 2 minggu lalu ekstrim juga sampai 50. Terus naik lagi kemarin. 3 hari lalu itu berhasil keluar dari resistan dari uptrend price channel ini. Dan hari ini nge-break 2640. 940 naik 11% teman-teman. Kemudian untuk DOIT masih belum jelas. Pergerakannya dia masih berjuang untuk keluar dari MA200. Ada resistan 38,2 retracement yang warnanya biru teman-teman. MPSS yang kemarin naik kenceng. Hari ini retracement. Ya seperti biasa retracement-nya kertil aja. Sampai 23. United Tractor juga setelah terkoreksi kemarin bertahan di atas MA. Kemarin bertahan di atas 23,6 retracement atau support pertama. Pasti belum berhasil naik lagi lebih tinggi. Baik teman-teman. Kemarin saya bahas tentang sektor infrastruktur yang saya bahas kemarin bahwa mungkin suatu saat sektor ini masih akan bergerah. Sektor ini kemarin konsolidasi cukup lama. Seminggu lebih dan akhirnya hari ini ada tanda-tanda penguatan. Kalau kita lihat memang sebelum-sebelumnya dia disini juga naik terus kemudian konsolidasi. Naik konsolidasi lagi ya. Terus kemudian disini juga konsolidasi lagi. Memang polanya seperti itu. Wika juga sama. Kemarin setelah terkonsolidasi yang cukup lama. Semingguan lebih hari ini nge-break ya teman-teman lanjut. Untuk Wika akan ngetes MA200-nya. Untuk Adikarya ya juga berada di MA200. Jadi untuk sektor sawit tadi kan sudah di atas MA200. Sedang untuk sektor-sektor konstruksi ini rata-rata sedang ngetes MA200 teman-teman. Nah ini juga PTPP masih di atas MA200. Nanti apabila sektor ini bisa bertahan di atas MA200. Dia ada kemungkinan akan berlari lebih kencang teman-teman ya. Kalau kita lihat Adikarya yang sudah berada di atas MA200. Untuk Wika belum. Untuk PTPP belum. Untuk was kita dia masih jauh. Kemudian sektor property. Property itu juga sama. Dia masih konsolidasi di MA200-nya teman-teman. BSDE ya. Kalau Pakuon dia sudah lebih tinggi. Sudah lebih lama berada di atas MA200. Untuk ASRI juga masih ngetes MA200. SMRA sudah lebih oke. Dia sudah di atas MA200 teman-teman. Kemudian untuk sektor telekom dia masih lanjut. Telekomunikasi ini kalau kita lihat. MA3, 5, 20, dan 200. MA3 berada di atas MA5. Dan MA5 di atas MA20. Dan MA20 berada di atas 200. Jadi untuk telekom ini adalah perfect bullish. Kalau Indosat saat ini justru break dari uptrend price channel-nya teman-teman. Dia kepentok. Sepertinya dia tertahan di akan. Maksud saya sepertinya dia akan mengetes MA200. Perhatikan. Di kisaran 6100. Itu adalah MA200-nya. Kalau dia jebol di situ ya. Mungkin dia akan turun sedikit. Kemudian untuk Excel. Teman-teman perhatikan. Untuk Excel saat ini. Dia masih berlari kencang teman-teman. Oke. Kalau kita lihat dalam weekly-nya. Dia men... Dalam weekly-nya dia habis keluar dari resistant di sini. Nah berikutnya kalau di weekly-nya. Di sini ada resistant lagi. Kisarannya di 3380 ya. Untuk Excel ya. Masih oke banget ini barang bergerakannya. Untuk friend. Hari ini masih mencari support-nya. Dan tertahan di MA200. Apakah kalau tembus dari MA200 akan nge-break? Kita lihat aja. Oke teman-teman saham yang kemarin... Kerasa bergerak. Namun teman-teman kemudian hari ini turun lagi adalah... Trio Metal. Jadi saya agak kurang tertarik dengan ini saham. Karena ketika bergerak sebentar terus turun. Seperti ini juga Inco juga. Antam juga. Tins. Nah Tins. Sama juga teman-teman. Lebih... Pergerakannya lebih pendek-pendek seperti itu. Kalau yang biasanya agak-agak ekstrim. Harinya itu adalah... MDKA. MDKA pun saat ini dia terkoreksi ya. Saat ini terkoreksi kalau kita lihat... Dari dia trend di bawah. Dia terkoreksi tepat di 23 retracement teman-teman. Untuk TKIM. Dia masih konsolidasi. TKIM masih di bawah MA200. TKIM INKP ya. Oke seperti itu teman-teman. Kemudian ada sedikit tambahan di sini. Untuk saham semen. Indo semen Tunggal Prakarsa. Terkoreksi sampai 50% tapi belum berhasil naik ya. Belum berhasil menembus resistan di atasnya. Atau 38 belum berhasil. SMGR juga. Untuk saham-saham semen masih di bawah MA200 semuanya. Masih berada di Pieris John. Nah kemudian ada pertanyaan untuk ASA. Teman-teman ini ASA seperti apa Pak? ASA di dalam monthly-nya all-time hike. Di dalam weekly-nya all-time hike. Dan di dalam daily-nya juga all-time hike. Menyikapi model ASA seperti ini adalah... Buy on weakness ya teman-teman. Buy on weakness ketika melemah. Dibeli seperti itu. Oke kemudian juga saham yang biasa saya tradingkan dulu ya. Itu adalah era. Kalau kita lihat ini adalah MA200-nya. Sepertinya dia dijaga untuk tidak menembus MA200 teman-teman ya. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari swing pergerakan di sini ya. Di kisaran 550. Kemudian 680. Di ulang lagi 550. Terus naik sampai sekitar separuh baru terkoreksi. Nah berarti perhatikan di 640 untuk era untuk besok. 640 itu adalah resistannya. Baik teman-teman demikian dari saya. Surya MS Trade & Investment. Memberi bahasan atau saham-saham. Untuk besok. Tanggal 13 Oktober 2021. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.